Hai Beb, Assalamualaikum Hari ini mau bikin balado terong Ini aku udah siapin air Kasih garam buat ngerendam terongnya Setelah dipotong-potong ya Beb Selain vitamin dan berbagai mineral Terong juga mengandung senyawa antioksidan yang tinggi Beb Bisa untuk mencegah penyakit kanker Menurunkan resiko penyakit jantung Menjaga kadar gula darah Dan bisa untuk diet loh Beb Tapi kalau dimasak balado seperti ini Manfaatnya kira-kira hilang gak ya Beb Tulis di komen ya Beb Kalau kalian tau Oke lanjut Ini ada bawang merah bawang putih Yang diiris-iris seperti ini Aku juga pakai cabai merah keriting Potong-potong juga Biar lebih mantul Aku tambahin cabai rawit Secukupnya aja ya Beb Dan ini aku pakai tomat Kira-kira aja karena tomatnya kecil Aku pakai kira-kira 4 biji ya Beb Nah ini setelah dipotong-potong semuanya Ini aku mau haluskan Katanya bumbu-bumbu yang dihaluskan pakai blender Saat dimasak itu rasanya jadi beda Beb Kalian tim mana Bebs? Di blender atau di ulek Kalau aku sih tergantung ya Bebs Kalau bumbunya banyak kayak gini Aku mending blender aja Biar waktunya cepet Biar gak lama-lama di dapurnya ya Bebs Jadi bisa megang kerjaan lainnya Ya pokoknya di blender Ataupun di ulek atau di geplok Rasanya tetap aja sama ya Beb Nah ini cabainya tadi aku tambahin terasi Biar makin mantep Ini sudah semua Lanjut aku mau goreng dulu Terong umumnya Tips ya Beb Saat mau digoreng Boleh diparas dulu Biar kadar airnya berkurang Jadi saat pas goreng Minyaknya tidak ciprat-ciprat ke kamu ya Beb Oke saat goreng Terongnya jangan lupa dibalak-balik Kalau udah seperti ini Angkat ya Beb Lalu sisihkan Lanjut goreng yang kedua Sampai habis ya Beb Tadi aku pakai 5 terong Dan ini gorengan yang terakhir Angkat langsung Lihat ya Beb Sampai begini aja gorengnya Jangan yang gosong banget Nanti pahit Oke ini aku sisihkan Dan aku kurangin minyaknya Lanjut ini aku mau goreng Bawang putih sama bawang merah Yang sudah di blender tadi ya Dan saat ngeblendernya tadi Aku masukin kemiri 3 biji kecil ya Beb Dan tunggu sampai wangi Baru masukkan cecabainya Lanjut diaduk-aduk Biar tercampur merata Dan tunggu sampai kadar airnya itu Bener-bener Asat gitu ya Beb Nah ini aku masukin Irisan laos Atau lengkuat Juga daun salam Secukupnya aja Nah tadi katanya Kadar airnya berbukur Kok ini ditambahin air sih Betul Cipung Tadi tidak ditambahin air Supaya bawang merah Bawang putih dan cecabainya itu Tergongso dengan sempurna Jadi tidak ada bau langut Dari si bawang merah Bawang putih Cabai Terasi Dan kemirinya ya Pung Lanjut Ini airnya sudah menyusut ya Beb Dan minyaknya juga sudah kepisah Seperti ini Ini tandanya Untuk sambalnya itu sudah matang Lanjut Masukkan terong gorengnya Untuk semua perasa sudah masuk ya Beb Ini rasanya udah perfect Ini tinggal diaduk-aduk aja Jangan terlalu lama Biar tidak hancur Dan ini aku langsung hidangkan Di atas piring Lihat tuh Beb Bener-bener mantep Mandi bumbu Ini tuh Endulita Oke Beb Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum Dan next Masak apa lagi ya